Bu Mari ini hanya sebagian resepnya aja, jadi dulu masih ada ayam goreng atau seperti warteg, dulu konsepnya seperti itu. Saya benar-benar produksi sendiri semua dengan istri, hari ketiga buka restoran istri saya sudah menyerah, dalam arti sudah ditutup saja, karena tidak kuat. Dulu saya sampai dipanggil babinsa, orang kelurahan karena membuat macet kampung, saya memang bukanya di kampung di Sisiang Maraja. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elyn, kali ini di program Bincang Bisnis, buat ngobrolin terkait bisnis nih. Nah pada kesempatan ini saya sudah ditemani dengan arah sumber yang luar biasa, ada Bapak Roni Arief Sumarko, owner dari Nasi Empal Bumari, langsung aja kita kenalan Tribuners. Halo Bapak, kabarnya gimana Pak? Oke, baik. Sibuk apa nih Pak? Ya, sibuk mengelola bisnis Nasi Empal ini. Nasi Empal. Oke, Pak boleh diceritain ke Tribuners Pak, Nasi Empal Bumari ini mungkin dijelasin dulu nih ke Tribuners, ini Nasi Empal yang seperti apa sih dan apa perbedaan dengan Nasi Empal kebanyakan? Awalnya ini Nasi Empal Bumari ini dari tahun 1982, yang kebetulan ini dikelola oleh nenek istri saya. Ya, yang lebih perbedaannya dari Empal yang lain, kalau di Empal Bumari ini, Empalnya digoreng crispy, bukan seperti Empal basah pada umumnya seperti itu Mbak. Oke, berarti ini resep turun-temurun bisa dibilang kayak gitu nih? Ya, awalnya kita nggak sengaja menemukan buku resep Bumari yang sudah nggak ada itu. Nah, kita ketemukan, kita coba ke teman-teman, mereka responnya positif. Nah, akhirnya kita waktu September 2019 itu, kita mulai kelola buka Nasi Empal Bumari seperti itu Mbak. Oke, terus kenapa dikasih nama Bumari lagi Pak? Kenapa nggak rebranding aja kasih nama? Mungkin baru nama Bapak atau nama Ibu gitu Pak? Karena ya nilai historisnya. Nilai historisnya? Ya, zaman sekarang kan kita harus benar-benar cari brand yang benar-benar bisa masuk ke konsumen. Nah, menurut saya nama Bumari ini nama yang bisa masuk ke konsumen. Oke, baik. Tapi saya penasaran nih Tribuners, seberapa terkenalkah Bumari pada jamannya itu Pak? Kalau dulu mungkin Bumari itu hanya untuk lokal di Tayu, di Pati Mbak, di Kecamatan Tayu. Jadi belum banyak orang tahu seperti itu. Nah, waktu itu ya kita tahun 2019 ini kita branding lagi seperti itu. Dengan promosi-promosi-promosi, promo gitu. Seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang ini tuh resep keluarga yang turun-temurun dari Bumari dulu. Pertama ada berarti di Pati dulu ya Pak? Ya, Pati Tayu. Oke, apakah ini kuliner khas Pati ini Pak? Oh nggak. Ya, Bumari ini hanya sebagian resepnya aja. Jadi dulu masih ada ayam goreng atau seperti warteg, Mbak. Dulu konsepnya seperti itu. Nah, lalu kan saya, apa yang kita fokuskan. Kalau fokus, kalau jaman sekarang kita nggak fokus dengan satu menu, kita banyak menu. Menurut saya konsumen nggak akan mengingat. Nah, makanya kenapa saya ambil yang nasi empalnya ini. Karena memang khas gitu ya. Oke, Pak. Ada dari 2019. Meskipun sebelumnya sudah puluhan tahun lalu sebenarnya udah ada nih. Tapi ada lagi 2019. Udah berapa outlet nih Pak di Semarang? Kalau di Semarang, sekitar 6. Selainnya di luar kota semua. Oke, di Semarang 6. Berarti total ada berapa sama yang di luar kota? Sekitar 15. Lumayan banyak tribuners. Ini mungkin tribuners udah pernah nyobain nih. Nah, Pak. Tapi waktu membangun bisnisnya sendiri nih Pak di 2019, kendala apa aja sih Pak yang dihadapi saat itu? Wah, kendalanya banyak sekali. Jadi karena saya dengan istri tidak pernah basic buka kuliner. Jadi itu saya kira itu seperti, karena basic saya dagang mesin gitu. Nggak perlu produksi. Ternyata lupa harus produksi. Nah, bisnis restoran itu yang beratnya produksi. Saya nggak siap, jadi saya benar-benar produksi sendiri semua dengan istri. Hari ketiga buka restoran, istri saya sudah menyerah. Dalam arti, udah ditutup saja. Karena nggak kuat. Badannya sudah nggak kuat. Nah, akhirnya dengan perbaikan sistem karyawan semakin pintar, akhirnya sekarang saya sudah bisa membuat ini sudah tersistem seperti itu. Jadi nggak perlu saya dan istri turun tangan seperti itu. Oke, tadi seperti disebutin nih, tiga hari udah rasanya mau nyerah. Terus apa yang bikin lagi? Oke deh, harus bangkit lagi. Harus oke, kita bangun lagi nih usahanya. Harus kita gedein. Itu apa Pak? Iya, kebutuhan akhirnya dengan kebutuhan. Lagi pula waktu tiga hari buka itu memang benar-benar tanggapan konsumen Semarang itu luar biasa. Jadi di depan restoran itu sampai gang pojok sampai pojok itu mobil semua. Memang benar-benar luar biasa. Bisa jadi sayang kalau sampai nggak diterusin seperti itu. Ya akhirnya ya dengan tekad tambah karyawan akhirnya sekarang bisa jalan. Bisa jalan. Ada berapa nih Pak karyawannya? Sekarang mungkin sekitar 25an. Wow, lumayan banyak. Itu berarti tiga hari pertama buka memang antreanya sudah sedemikian rupa? Iya, waktu itu ya seperti viral itulah ya. Karena itu kan dulu saya masukin ke foodblogger-foodblogger gitu. Nah, biasa lah kalau ada restoran baru kan memang ramainya luar biasa. Dulu saya sampai dipanggil babinsa, orang kelurahan. Karena membuat macet kampung waktu itu kan saya memang bukanya di kampung di Sisi Amaraja. Oke, luar biasa sampai dipanggil ya Pak? Iya, karena mengotori selokan-selokannya juga gitu. Oh oke. Itu tantangan lah ya. Jadi, dari ada masalah-masalah itu kita cari solusinya seperti apa. Kalau nggak dicoba kan ya kita nggak tahu. Oke. Sama seperti waktu dulu, waktu buka itu ada orang ini di franchise-in nggak? Seperti itu. Nah, itu saya juga peluang. Wah, ini kalau nggak saya ambil ya paling saya nanti akan seperti ini-ini saja. Akhirnya saya ambil. Ya itu sama juga. Waktu cabang pertama ya banyak masalah, rasa tidak sama. Nah, dari situ kan kita tahu apa yang perlu kita perbaiki, apa masalahnya seperti itu. Oke, luar biasa. Menemukan-menemukan berbagai masalah, akhirnya buat evaluasi, kemudian untuk berbuat lebih baik lagi gitu ya. Kita perbaiki produk, kemudian pelayanan juga. Iya, sistem semua seperti itu. Baik. Pak, di tiga hari pertama buka itu, saya pasti penasaran di Tribuners itu berapa porsi Pak yang laku? Mungkin sehari mungkin bisa 200-300 porsi, makanya itu benar-benar kewalahan sekali. Karena waktu itu ya semua kita handle sendiri, sampai buat sambal apa, kita mulek sendiri. Kalau sekarang kan sudah mesin semua, seperti itu. Ya semua bisnis ya harus dari kecil lah ya. 200 porsi berarti banyak banget nih Pak ya, di tiga hari pertama ini. Saya penasaran nih Pak, satu porsi nasi empal bumari ini sendiri komponennya isinya apa aja sih Pak? Nggak sampai, ini antusias nggak mungkin pada datang kalau nggak enak Pak. Iya. Isinya apa aja nih? Iya isinya pasti empal, nasi itu telor, kering tempe, soun, tahu. Soun tahu. Iya, seperti itu. Kalau itu yang spesial, kalau yang biasa ya cuma nasi sama empal aja. Tapi kebanyakan orang ambil yang spesial. Yang spesial, satu porsi harga berapa Pak? Sekarang Rp30.000. Rp30.000 satu porsi? Tapi cukup banyak lah ya tadi komponennya, ada empal, ada nasi, kemudian ada bihun. Dan masih banyak lagi tribuners. Semoga dicoba sih terdekat dari tribun mana ya Pak? Mungkin tribuners lagi main depan kantor tribun. Peringgading itu ada di Peringgading. Kalau punya saya sendiri yang di Sisi Ngamak Raja. Oke. Yang awal itu. Oke. Itu buka dari setiap hari kah? Setiap hari. Dari jam 8 sampai jam 8. Seperti itu. Oke. Pak, tadi bangun bisnis dari 2019 sampai hari ini punya banyak mitra nih. Mungkin tribuners yang ingin memulai bisnis. Pengen bekerja sama. Apakah bisa nih Pak bermitra dengan Pak Bumari ini Pak? Bisa. Bisa. Ya kita memang membuka kemitraan untuk di dalam Semarang atau di luar Semarang sih. Seperti itu. Kebetulan kan. Sekarang kalau yang di luar Semarang ada di Jakarta. Bekasi. Pro Dedi. Pati. Seperti itu sih. Oke. Caranya gimana nih Pak? Kalau misalkan ingin bermitra. Ribet gak? Harus setor KTP gak nih Pak? Setor duit lah. Setor duit. Aduh ya. Menyediakan tempat. Terus nanti peralatan dapur dari kita. Terus nanti kita training karyawan mereka. Terus nanti semua bahan baku dari kita. Seperti itu. Oke. Berarti cuma nanti tanda tangan kerjasama. Ya tanda tangan kerjasama. Setelah itu semua alat. Kemudian training karyawan juga dari Bapak nih ya? Ya dari saya. Oke. Kemudian kalau ini Pak. Saya penasaran juga dengan sistem promosinya. Begitu luar biasa ketika dibuka tiga hari pertama itu. Bapak promosinya kenapa memilih food vlogger? Ya. Seperti apa? Kenapa gak menggunakan mungkin media konversional seperti TV atau radi atau yang lain Pak? Karena sekarang lebih banyak orang ke medsos ya. Jadi saya pun kalau dari saya pribadi saya gak bisa main medsos. Jadi saya hire orang untuk medsos seperti itu. Untuk admin medsos. Biasanya ya kalau pembukaan ya kita panggil food vlogger. Terus nanti kita ada promosi gratis nasi empal seperti itu. Jadi untuk menarik orang datang itu seperti itu. Oke. Strategi promosinya sendiri Pak. 2019 sampai 2024 loh Pak. Ini waktunya gak bisa dibilang singkat. Belum lama juga. Ya. Cuman masih bisa bertahan gitu. Dan sampai ada 15 outlet. Ya. Menjaga kualitas. Kita harus rajin-rajin. Mengasih promosi. Dengan apa. Misal kita terutama kita kerjasama dengan ojek online ya. Itu memang ojek online itu pemasukan terbesar dari situ sih. Seperti itu. Kita pasti di ojek online terutama Grab itu. Kita banyak diskon-diskon seperti itu. Oke. Berarti ada melalui aplikasi online. Kemudian offline nya juga jalan terus ya Pak ya. Ada promo-promo juga. Nah ngomongin masalah promo nih Pak. Untuk Tribuners yang pengen bermitra. Ada promo gak nih? Mungkin potongan-potongan dikit gitu Pak. Ya kalau potongan sih ada nanti bisa. Kalau lihat di Instagram nanti ada kontak saya. Untuk menghubungi saya nanti ada potongan sih. Kalau untuk potongannya berapa masih rahasia. Rahasia. Hubungin bapaknya dulu. Betul gitu. Oke. Tapi paket usahanya ada beberapa paket gitu Pak? Atau cuma satu aja nih gelondongan udah gitu? Ya satu aja. Satu aja. Tadi dapet apa aja Pak? Bisa diulangi lagi? Mungkin Tribuners tadi belum nyatet ya? Dapet peralatan dapur. Terus training karyawan. Nanti seragam. Pendaftaran ke Ojol. Itu dari saya semua. Oke. Persyaratannya Pak? Tempat. Terus sudah ya uangnya pasti ya. Uang sudah ada. Oke. Seperti itu. Tempat tapi ada kriteria khusus gak? Harus di tengah kota? Harus luas gedungnya sekian-sekian? Enggak sih. Bebas sih. Oke. Bebas ya berarti. Tapi jangan di dalam gang sempit gitu. Saya malah yang gak mau. Kasian nanti. Kasian customer-nya. Iya. Karena yang nantinya pasti banyak Tribuners. Saking terkenal nyampal yang satu ini. Oke. Kemudian Pak. Kalau keuntungan dari bermitra sendiri. Ini apa nih Pak yang didapet? Ya bahan pasti kontinu rasa dengan semua outlet sama. Lalu tiap bulan pasti nanti saya promosiin. Di portal-portal berita. Foodgram nanti saya panggilin tiap bulan juga. Seperti itu. Jadi gak. Gak. You. Mitraan sama saya. Terus bye bye. Saya gak ngurusin gak. Pasti tiap bulan ada follow up. Seperti itu. Oke. Terus ada menu-menu baru apa nanti kita ada terus gitu. Oke nih buat Tribuners nih yang mungkin ingin bermitra. Ketika udah tanda tangan. Udah mulai berwirausaha gak langsung dilepasin ya Pak ya. Ya pasti. Masih dimonitor. Kemudian nanti ada follow up, follow up mungkin. Kemudian masalah cita rasa juga masih dimonitor terus ya Pak? Jadi saya tiap. Apa. Tiap minggu sih. Saya ngecek itu dengan. Saya beli ke Ojo di cabang ini. Nanti coba di cabang ini gitu. Jadi rasanya sama tanda. Seperti itu. Oke. Saya ceknya seperti itu. Oke nih Pak. Kemudian kalau buat Tribuners nih. Yang ingin memulai bisnis kiat-kiatnya harus dilakukan apa aja sih Pak? Nah kalau saya sebagai pebisnis. Saya juga masih belajar Mbak. Jadi saya. Kalau prinsip saya ini. Saya mulai bisnis itu. Saya nekat dulu. Dari nekat itu. Nanti kan kita pasti menemukan masalah. Nah. Masalah ini mau gimana. Kita mau terus atau berhenti. Nah nanti kan ada berhasil atau gagal ini. Nah kalau berhasil ya untung. Kalau gagal. Ya kita dapat pelajaran. Udah itu aja. Daripada kita nggak jalan. Nah kalau kita nggak jalan ini kan. Kita pasti ya gagal. Seperti itu. Jadi saya ini prinsipnya kalau. Saya ini orangnya nekat. Terus satu lagi. Saya ini orang yang harus. Harga diri tinggi. Itu penting Mbak. Kalau kita hidup itu. Kita harus punya harga diri yang tinggi. Harga diri yang tinggi bukan berarti kita sombong ya. Jadi kita harus. Jangan mau kita direndahkan sama orang. Kita. Kita apa. Dilecehkan sama orang. Jangan mau. Nah kita harus membuktikan. Kalau kita ini. Mampu. Seperti itu. Oke. Harus membuktikan. Ya. Mampu. Dan juga jangan lupa nekat Tribuners. Ya. Kayaknya itu yang bikin Bapaknya berhasil. Ya. Oke. Terakhir Pak. Kalau buat Tribuners yang pengen bermitra. Harus hubungi kemana nih? Kalau mau tanya-tanya juga. Ya di Instagram resmi ada. Di TikTok juga ada kontak saya. Nanti bisa menghubungi saya. Seperti itu. Instagramnya namanya apa Pak? Nasi Empal Bumari. Nasi Empal Bumari. Ya. Bisa dicatat Tribuners. Mungkin Tribuners ingin memulai bisnis bersama bermitra. Bersama Empal Bumari. Bisa langsung hubungi. Tanya-tanya boleh ya Pak? Boleh sekali. Boleh sekali. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sehat selalu dan juga semoga sukses selalu sehari. Oke. Terima kasih. Oke Tribuners itu tadi bincang bisnis kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan program kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.